Alhamdulillah teman-teman disini yang saya lihat telurnya udah menetas ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman Oh iya disini saya mau ternakikan Jepang lagi nih teman-teman Dan untuk ikan cupang yang saya mau ternak itu untuk yang jantan Nemo Galaxy ya teman-teman Dan untuk yang betinanya itu Fancy WS teman-teman Oke disini untuk ikan cupang yang jantan untuk umurnya itu sekitar 4 bulan lebih ya teman-teman Hampir ke 5 bulan dan untuk yang betinanya sekitar 4 bulan teman-teman Nah disini biasanya kalau ikan cupang yang udah berjodoh itu biasanya untuk betinanya akan ikut ngedok teman-teman bukan cuma jantannya aja Dan kita lihat teman-teman Biasanya Nah biasanya seperti ini teman-teman Yang betina juga agresif yang jantannya juga sama-sama agresif teman-teman Tapi tetap disini saya akan pakai metode penjodohan ya teman-teman Biar nggak terlalu rusak nanti untuk betinanya karena pasti ada sedikit berantem Walaupun udah berjodoh atau ngerasa cocok ya teman-teman Oke nanti untuk kelanjutannya teman-teman bisa ikutin terus video saya ya teman-teman Oke ini dia teman-teman Saya udah siapin tempatnya Udah kasih daun ketapang dan sekarang kita kasih garam dulu ya teman-teman Dan jangan lupa juga kita kasih obat biru teman-teman Untuk obat biru secukupnya aja ya teman-teman Dan untuk airnya sendiri saya disini menggunakan air isi ulang ya teman-teman Dikarenakan sekarang musim hujan jadi lebih baik menggunakan air isi ulang ya teman-teman Kita langsung masukin aja airnya Untuk airnya Sampai jumpa Terima kasih 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 Terima kasih